Halo semuanya, Assalamualaikum Wr Wb Apa kabar teman-teman? Semoga hari ini dalam keadaan baik-baik saja Sehat selalu serta lancar semua urusannya Baik teman-teman, kita review gaji Youtuber selagi Dan kali ini kita akan mereview gaji daripada Anik XL Kakak daripada Tina XL Nah, kira-kira berapa penghasilan atau pendapatan Daripada Anik XL dari Youtube Jika teman-teman mau tahu, silahkan simak video ini sampai dengan selesai Dan tidak usah berpanjang lebar Mari kita langsung masuk ke websitenya terlebih dahulu Baik teman-teman, sekarang saya sudah berada di website Social Blade Dan saya sudah mencari nama Anik XL Di sini banner kosong ya teman-teman Profil sama dengan di Youtube Total upload video 448 video Total subscriber 1.136.000 Video viewsnya sudah ditonton 45.622.000 Anik XL Di video views for the last 30 day Atau videonya ditonton dalam waktu 30 hari terakhir Itu berjumlah 2,44 juta kali ditonton Nah, di sini sebenarnya kita sudah bisa menghitung Nah, di sini sebenarnya kita sudah bisa menghitung Nah, kemudian untuk lembaran data saluran Youtube Untuk dalam waktu 30 hari terakhir Pertumbuhan subscribernya itu sebanyak 4K atau 4.000 subscriber Turun 16,7% dari 30 hari sebelumnya Dan di sini kita bisa melihat untuk estimasinya menurut website Social Blade ini Yaitu 611 dolar hingga 9.800 dolar Atau setara dengan 9,3 juta rupiah hingga 149 juta rupiah Nah, dari CPM tadi kan sudah bisa melihat bahwa Kalau CPMnya 10.000 sekitar 24 juta Dan di sini diperkirakan nilai terentahnya yaitu 9,3 juta Dan tertingginya 149 juta Tidak mungkin kalau 149 juta ya teman-teman CPMnya mau berapa Kalau dapat penghasilan 149 juta Berarti diperkirakan mencapai 9,3 juta x 2 Yaitu 18,6 juta rupiah Atau 18,6 juta sekitar CPMnya 7 ribuan atau 10 ribuan ya teman-teman Apabila CPMnya 15 ribu Maka channel dari pada aneh XL bisa mendapatkan uang sekitar 40 juta rupiah per bulan Dan kemudian untuk istimasi penghasilan tahunan Itu diperkirakan mencapai 7.300 hingga 117.200 Atau setara dengan 111 juta hingga 101,76 miliar rupiah Nah, tadi kalau CPMnya berdasarkan rata-rata views bulanan yaitu 2.400.000 Maka 24 juta per bulan dalam waktu 1 tahun bisa mendapatkan uang sekitar 300 jutaan ya teman-teman Nah, seperti itu untuk penghitungannya atau istimasi atau perkiraan penghasilan daripada channel Youtube itu ya teman-teman Baik teman-teman, untuk data harian dan data mingguan kita bisa melihat disini channel daripada aneh XL Daily Average pertumbuhan rata-rata subscriber harian yaitu 134 dalam 30 hari terakhir Kemudian untuk rata-rata pertumbuhan subscriber mingguan yaitu 938 Serta rata-rata views harian menurut website social bank ini yaitu 81.400 kali ditonton Dan views rata-rata mingguan yaitu 569.807 kali ditonton Kemudian untuk istimasi penghasilan harian rata-rata yaitu 20 hingga 326 dolar Saya ambil nilai kecilnya dikali 2 yaitu 400 dolar ya teman-teman berkisar 700 ribu, 600 ribu per hari Hingga 40 dolar ya teman-teman 600 ribu per hari Dan kemudian untuk mingguannya yaitu 142 kalaupun sampai 2.300 dolar Atau setara dengan 2,16 juta hingga 35 juta Kita ambil 2 juta saja dalam waktu 1 minggu maka 1x2 maka channel AnikXL ini bisa mendapatkan uang 4 juta dalam 1 minggu Dan 1 bulannya sekitar 16 jutaan ya teman-teman Nah itulah istimasi atau perkiraan penghasilan channel daripada AnikXL yang kita lihat menggunakan website social blank Karena kita hanya menghitung berdasarkan CPM atau cost per mile nya 10 ribu, 7 ribu ataupun di atas 10 ribu ya teman-teman Kita lihat berdasarkan jumlah views ini dikali CPM nya berapa Nah kira-kira ada next video siapa lagi yang akan kita review silahkan komen di kolom komentar Seperti biasa sebelum saya akhir video ini Mohon dukungannya untuk subscribe karena subscribe itu gratis Akhir kata bila itu berkulitaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh